Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Video tentang bagaimana Mengatasi tip Mobil ya Mobil pada mobil Toyota Panjak keluaran tahun 2017 Yang tidak hidup Tau mati total Ya jadi pada mobil ini Ya tipnya tidak menyala Harusnya kan ketika Kunci kontak kita posisikan Pada posisi aksesoris Ya Aksesoris Seperti ini Ya Harusnya Tipnya ini sudah menyala ya Sudah menyala Ya ini berhubung karena ada permasalahan Pada tip ini Dia tidak menyala Ya Baik mari saja kita cari dulu Kita cek dulu Apa Penyebabnya Sehingga tip ini tidak mau hidup Jangan terburu-buru Ke bengkel ya Dan jangan terburu-buru Kita bongkar tipnya ini Kita cek dulu Screen yang ada di Dekat baterai sana Ya Screen yang untuk tip itu Berada di sini ya Di dekat baterai ini Kita cek dulu ya pertama Screen yang dulu Ya perlu kawan-kawan perhatikan Jadi posisi Screen untuk tip itu Ini yang 15 ampere Backup ini Ya Ini posisi screennya Ini kita cek dulu Masih bagus atau Tidak Kalau misalkan dia putus Berarti Screen inilah penyebab Dari tipnya itu tadi Tidak mau menyala Ya kita cek dulu Screennya dulu ya Yang 15 ampere Ya Backup 15 ampere Mari cek Ya Jadi ini ya Screen untuk Tip Ya Tip sana Yang backup 15 ampere Kita tengok dulu ya Kita lihat Ya Jadi Perlu kawan-kawan perhatikan Ya Di sini kelihatan ya Screennya Putus ya Jadi bisa Kita Simpulkan Bahwa yang bermasalah Terletak pada screennya Ya Di screennya Jadi screennya putus Ya Jadi ini Mungkin penyebab Salah satu penyebab Kenapa Tip kita tidak mau menyala Ya baik Di sini ada Screen cadangan Yang 15 ampere juga Jadi ini bisa kita pakai Walaupun nanti tidak ada Bisa kita beli di toko Sperpat Ya harganya tidak terlalu mahal Paling sekitar 2 ribu Atau 3 ribuan lah Paling mahal Ya Ini yang kita ambil Yang sama-sama 15 ampere Kenapa harus 15 ampere Tidak boleh di atas 15 ampere Khawatirnya Apabila terjadi Beban yang berlebih Pada rangkaian tip Karena kita buat Screennya lebih dari 15 ampere Khawatirnya Dia tidak putus Jadi bisa merusak rangkaian Ya Kita coba Masukkan screen yang baru Ke Screen untuk backup Ya sudah kita masukkan Sekarang tinggal kita cek Ke Mobilnya Setelah kita ganti Screen Coba kita cek lagi Kita posisikan Kunci kontak Pada posisi Asisi aja Sambil kita perhatikan Tipnya menyala Atau tidak Ya tipnya menyala Berarti penyebab Dari tidak menyalanya Tip kita ini tadi Penyebabnya adalah Putusan screen Backupnya tadi Ya Jadi Tidak perlu Kalian bongkar-bongkar Tipnya ini Ini bisa kalian lakukan Atau kerjakan sendiri Kalau kasusnya sama Seperti yang saya alami ini Ya demikianlah Yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat Jika ada kekeliruan Pada video saya ini Mohon dikoreksi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!